Ini lagu Bapak yang kekal Kasih yang sempurna Kelabanku Terima darimu Bukan karena Kebaikanku Hanya oleh Kasih karun Namun Kau Berikan Kayakku Bapak 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 Daci Terima kasih, Aca. Mantap. Halo, Sally NC. Halo, C. Iya, mantap. Oke. Sebentar ya. Tidak ada yang nanya sesuatu. Apa kabar ini, hari sahabat ini, NC sama Sally? NC sama Sally sudah ngerti sedikit tentang Passover yang kemarin kita belajar. Kita kan hari ini Passover. Oke, mantap. Nah, hari ini kita mau belajar unleavened bread ya. Kita makan waktu Passover ataupun perayaan yang setelah Passover. Berapa hari unleavened breadnya? 7 hari, Mici. 7 hari, oke. Mantap. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Tanggalnya yang anak-anak. Mark of the visa ini dia. Oke, tanggal 16 bulan 4, 2022. Oke, untuk refresh ya. Ini ada kuis, tapi enggak boleh buka buku ya. Jadi harus dikerjakan seingatnya. Boleh semua. Oke, Mici. Oke, Mici. Oke, bisa ya. Sally NC ya. Oke. Satu. Tulis dulu, Mici. Tawapan saja dulu ya. Nanti baru, udah selesai baru. Oke. Oke, nomor satu. Oke. Ini cuma pertanyaannya ya. Mici yang ayat ke Mici yang di Alkitab kebalikannya. Tidak ada jawabannya, Mici kebalikannya. Jawabannya satu. Di mana maksudnya, Aca? Kan, nomor tikus 23 adalah, kan Mici tanya. Nomor dua. Pertanyaan. Eh, kebalikan dari pertanyaan nomor satu itu kan jawabannya, Mici. Maksudnya jawaban punya kebalikan, Mici. Ya, kebalikannya apa? Ada di mana di Alkitab? Berarti kan ayat, pasal. Nanti cuma anak. Ayat, pasal. Ayat dan pasal nama bukunya semua ya. Kalau di Alkitab, partnya Aca harus kasih komplit, oke? Oke, Mici. Oke. Lalu nomor tiga. Oke. 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 Terima kasih. 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 Yesus. Terima kasih. 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 Orang Ijeb, Acah. Mesir. Mesir, sayang. Mesir. Oh, iya, Ijeb. Enzi setuju sama Acah? Apa, C? Enzi setuju sama Acah kalau orang Ijeb lakukan menaruh darah di atas ambang pintu dan di tiang pintu di rumahnya? Mereka lakukan, ya, C, Kak Acah bilang. Betul. Enzi setuju. Terus yang Enzi setuju gimana ceritanya? Mereka enggak taruh. Kalau misalnya mereka enggak taruh, artinya mereka percaya enggak akan Tuhan Yesus yang mati nanti? Enggak. Nah, dan yang darah yang dia taruh ini adalah darahnya siapa? Yesus. Eh, darahnya siapa, Enzi? Kalau di jamannya? Domba. Domba. Dombanya kalau keluar darah harus apa dulu? Harus ditaruh. Kalau misalnya domba itu keluar darah, harus diapain dombanya? Domba dulu. Betul. Dan domba yang disembeli itu lambang? Tuhan Yesus. Yang apa? Yang mati di kayu sale. Dan Tuhan Yesus adalah siapanya Bapak? First born Bapak. Betul. Betul. Gimana? Aca ngerti yang Enzi bilang tadi? Ngerti, Mice. Coba ulang. Jadi, Ijeb itu tidak lakukan first born. Tidak lakukan apa ini aja? Mbak Aca lihat gambarnya apa. Dia tidak menaruh darah. Gitu Aca. Coba. Jadi, ulang-ulang. Jadi, Ijeb tidak melakukan menaruh darah di ambang pintu dan pinggir pintu. Tiang pintu. Tiang, Mice. Ya, lanjut. Dan kita tahu, darahnya itu, darahnya domba. Kalau darah, artinya domba itu mati. Kita tahu, kalau domba, lambangnya itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah siapa Bapak. Itu first born. Artinya, orang Ijeb tidak apa? Tidak melakukan first born. Tidak apa? Iya. Dengan tidak, dia tidak. Masa dia tidak lakukan first born aja? Dia tidak per? Dia tidak. Kalau orang sembeli domba, terus dombanya mati. Artinya, dia apa? Akan kematian Tuhan Yesus nanti, Aca. Kan itu sudah dijelasin yang pelajaran kemarin, Aca. Kalau orang itu potong domba, itu melambangkan dia apa? Akan kematian Tuhan Yesus nanti. Apa, Sami? Apa, Aca? Apa, Aca? Aca ngerti enggak pertanyaannya, Aca? Enggak, Aca. Ya, apa yang Aca dengar, Dang? Aca dengar, Aca? Artinya? Coba Aca ulang, Aca. Minci, ulang, ya Aca. Kalau orang tersebut sembeli domba mati, apakah Tuhan Yesus sudah mati di situ? Tidak, Minci. Artinya, dengan dia sembeli domba dan dombanya mati, dia apa? Akan kematian Tuhan Yesus nanti. Karena kan domba mati ini kan lambang Tuhan Yesus mati, toh? Ya, Minci. Artinya dia apa? Jadi kalau... Ya, Aca? Dini dia tidak lakukan, Minci. Aca, dia lagi sembeli domba. Dengan dia sembeli domba, dia apa kematian Tuhan Yesus nanti? Seli, apa jawabannya? Dia tolak. Dia lagi sembeli domba loh, Seli. Dia orang Israel. Eh, oh enggak, C. Dia terima. Yang kematian Tuhan Yesus nanti, per... Per... Persembahan, C. Bukan, mandanya apa, manda? Artinya mereka percaya kalau nanti akan ada yang ambil upadosa. Betul. Masih ingat enggak, Aca? Iya. Aca? Yang J. Apa jawabannya? Percaya, Minci. Coba Aca jelaskan lagi. Dengan orang tersebut menyembeli gitu loh, Aca. Coba. Jangan orang tersebut menyembeli domba, dan domba itu mati. Artinya... Dan itu lambang, Tuhan Yesus. Dan itu lambangnya... Artinya dia... Artinya dia apa, Aca? Yang tercaya, Minci. Yang lengkap, Aca. Yang lengkap, Aca. Yang lengkap, Aca. Dia percaya... Bawah... Jangan dibisikin, Cami. Nanti, Minci. Dia kalau aku lihat dia menjawab, dia lihat ke atas. Oh, oke. Aku bilang dia, dia tetap. Percaya akan apa? Domba itu lambang apa, Aca? Percaya, nanti akan... Yang ambil upah dosa. Percaya, nanti Tuhan Yesus akan apa, Aca? Mati, Minci. Yang lengkap, Aca. Jangan cuma mati. Coba bilang lagi. Percaya... Ulang gitu, sayang. Cepat. Itu dibilang. Jadi, dia bilangnya itu... Kayak jangan cuma belakangnya doang. Karena Aca itu selalu miss. Dia punya rangkaian. Dia punya alur cerita gitu. Coba. Artinya... Dia percaya... Bahwa Tuhan Yesus sudah mati karena... Apakah dia sudah mati, Aca, di jaman Israel? Oh, belum, Ica. Coba ulang lagi. Betul, betul. Coba pikir-pikir. Jangan terlalu cepat jawab, Aca. Jadi, pikir pelan-pelan. Artinya, kalau orang itu... Menyembeli domba dan domba mati. Dombanya mati. Artinya, dia percaya. Gitu, Aca. Artinya, dia percaya... Bahwa Tuhan Yesus akan mati... Manti, Manti, Manti. Ya. Sebagai apanya siapa? Sebagai apanya siapa, Aca? Yesus ini di sini sebagai apa, Aca? Domba, Manti. Aca, yang terakhir kali disebutkan apa, Aca? Yang paling terakhir dijelaskan. First born, Ica. Itu dia, first born. Bisa lihat ya. Jadi, kenapa ini first born Egypt-nya mati? Karena tidak apa? Karena mereka tidak sembeli domba, Ica. Kalau tidak sembeli domba... Ini kan tidak sembeli domba. Artinya, tidak apa? Tidak percaya, Ica. Tidak percaya. Tidak percaya. Yang lengkap. Tidak percaya bahwa Dhan Yesus akan mati di kayu salib. Sebagai first born-nya Bapak. Mantap. Sami lengkap. Tidak percaya bahwa Tuhan Yesus akan mati. Gimana? Selly sama Angie bisa? Iya, C. Bisa, C. Itu dia. Oke. Oke. Nah, mari kita lihat di sini ya. Makanya first born-nya mati semua. Orang Egypt. Karena tolak. Bapak punya first born dengan tidak menaruh darah di ambang pintu atau two side pose. Betul? Betul, Ica. Oke. Mari kita lihat lagi ayatnya. Nah, sekarang bagi kita baca ayat 13. Apa yang terjadi kalau, pertanyaannya ya. Apa yang terjadi kalau di pintu... Saya boleh besarkan sedikit. Iya, nanti Mica dibesarkan ya. Tunggu ya. Di pintu ada darahnya. Kalian tahu ya, di pintunya itu ambang pintu dan two side other pose ya. Oke, kita mau baca ayat 13. Oke, kita mau baca ayat 13. Kita minta Selly baca. Oke, Tia. And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be upon you to destroy you. When I meet the land of Egypt. Oke, jadi kalau ini darah ini sebagai apa dibilang? Darah itu sebagai... Menjadi apa? Menjadi apa? Pandang itu jadi mudah bagi mud pada rumah-rumah ini. Pandang? Nah, jadi kalau Tuhan lihat darah, maka rumah ini akan diapain? Dilewatin. Dilewatin. Passover. Apronik, passover. Makanya namanya apa? Pas-o? Passover. Passover. Nah, jadi artinya passover itu artinya Tuhan melewati kita atau Tuhan tidak menghukum kita, betul? Iya, betul-betul. Tuhan melewati kita sehingga plaks atau hukuman tulah tidak ada di kita. Yang ada darahnya di atas pintu atau di tiang pintu. Gimana? Aca ngerti? Ngerti, mencek. Coba, apa yang Aca ngerti? Aca ngerti, passover itu temen-temen melawati kita atau Tuhan tidak menghukum kita, mencek. Oke. Coba, NC. Apa yang NC mengerti ketika passover? Jadi kalau ada darah di pintunya, di ambang atas, dan di dua tiang pintu, melaikat ini, passover. Atau melewati. Dan kalau dilewati, artinya orang yang punya ini tidak dapat apa? Tidak dapat tulah yang membinasakan, kan? Sekarang, kalau kita, ini kan lambangnya karena dombanya diapain? Dombanya diapain? Dombanya di sembelih, Cik. Ini di sembelih, kan? Iya, Cik. Dan kalau ini lambangnya di depan, ini kan lambang. Lambang apa? Lambang apa? Lambang, Mbak Tuhan Yesus mati, kayu salib, Ica, sebagainya. Iya, kan? Jadi kalau misalnya saya percaya akan ini, Apakah upah dosanya di kayu salib atau di saya sekarang? Upah dosanya di kayu salib? Upah dosanya di sini, kan? Iya, betul, Cik. Nah, apakah saya sama seperti orang-orang Israel, Upah dosanya melewati saya juga? Sudah saya tidak menerima upah dosanya, betul tidak? Jadi, orang yang percaya kayu salib terima upah dosa? Tidak, Mica. Bagaimana yang lain? Aca, Aca. Boleh, Aca. Aktif, boleh, Aca? Boleh, Mica. Iya, jangan lupa ya. Oke. Jadi, Aca, kalau misalnya saya percaya kayu salib, saya tidak apa? Mantap. Kalau misalnya saya percaya akan kematian Tuhan Yesus nanti, saya sembeli domba. Jadi, ini kan kita tinggalnya setelah kayu salib, kan? Iya, betul. Iya, kan? Dan ini orang ini tinggal sebelum atau sudah kayu salib? Sebelum atau sudah kayu salib? Orang yang tinggal di rumah ini tinggalnya sebelum atau sudah? Sebelum. 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 Sebelum kayu salib. Artinya, kalau sebelum kayu salib, saya harus potong domba. Kalau saya potong domba, artinya saya apa? Saya percaya... Tuhan Yesus nanti. Betul. Percaya kayu salib nanti, kan? Iya, semuanya. Artinya, saya kalau misalnya potong domba dan saya nanti percaya Tuhan Yesus akan mati, saya tidak terima apa. Tuhan Yesus akan mati, yang melambangkan dosa kita, upah dosa. Bagaimana? Ngerti? Semuanya? Jadi upah dosa sama dengan apa dulu di jaman Mesir? Tulah. Tulah atau plaks, betul? Plak. Sama enggak, Aca? Bisa lihat. Enci bisa lihat samanya enggak? Nah, inilah arti Passover. Bagaimana Tuhan mau selamatkan umat Israel dari Mesir, yaitu perhambaan dosa, itu lambang kayu salib, Tuhan selamatkan kita dari upah dosa dan dosanya. Bagaimana? Wow. Bagaimana? Selly, bisa? Entah, Kak. Kakak boleh aku coba ulang lagi, Kak? Coba, Coba. Manda boleh ulang, silakan. Jadi di Exodus 12 ayat 3, di situ dibilang bahwa kalau orang yang punya tanda, yang mereka taruh tanda, yaitu tanda darah, kalau malaikat, dia akan Passover mereka, dan mereka tidak akan dapat atau terima tulah atau plague yang meminasakan mereka. Jadi, tapi, dan kalau misalnya di masa setelah Yesus disalib, domba ini kan melambangkan Tuhan Yesus, yang ketika domba ini dibunuh, itu artinya kita percaya bahwa nanti, bahwa mereka percaya bahwa nanti Tuhan Yesus, dia akan mati, dan dia akan mengambil upah dosanya mereka. Artinya kalau diambil upah dosanya, saya apa? Saya tidak akan mendapat upah dosa. Mantap, oke? Oke, homework buat besok pagi. Oke? Bisa ngerti ya semua? Jadi kita... Oke, mantap, Manda. Mulai besok kita akan tetap kelas ya, tiap pagi ya. Sampai ke... Ya, kita pokoknya belajar lah. Untuk anak-anak MSOP supaya bisa ngikutin pelajaran DBS ya. Pelan-pelan, dan kita ambil waktu sebelum DBS, oke? Oke, kita homework untuk besok adalah... Ya, jadi belum sampai ke unleavened bread-nya, enggak apa-apa ya, pelan-pelan ya. Oke. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Yesus dilambangkan oleh dua bedanya Israel dan Mesir adalah ketika orang Mesir, ini Indo semua ya, ketika orang Mesir tidak melakukan nomor dua, akibatnya adalah satu kata Inggris plus satu Indo. nomor empat. Ketika orang Israel melakukan nomor dua, Tuhan berkata 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5 kata Inggris. Ketika nomor 4 terjadi, Jadi, orang Israel tidak. Oke, nomor 5, nomor saja buat besok pagi. Bisa semua? Oke, boleh. Nanti aku kasih share screenshot-nya buat yang mau, chat CCJ ya. Karena di-finish, oke? Oke, C. Oke, jangan lupa kasih jawaban pertama untuk dapat link quizzes, oke? Oke, C. Oke, Kak. Oke, kita mau doa dan kita di sini doa tutup BS dan doa tutup sabat di Manado ya.